Intro Bawa bom Molotov dan senjata tajam 14 orang pendemoset Gubernur Lukas NMB diamankan aparat ini Polri. Dugaan makar 3 pejabat negara federal Republik Papua Barat ditangkap polisi. Intro Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam I News Papua edisi hari ini. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya, telah kami siapkan dari ruang redaksi I News Papua. Bersama saya Marlon Sawaki inilah informasi selengkapnya. Intro Kediaman pribadi Gubernur Lukas NMB di Koya Tengah dijaga kelompok masa warga Pegunungan Tengah bersenjata alat perang tradisional. Bersiaga penuh dan siap mati menjaga pemimpin mereka. Mereka bahkan memeriksa sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke kediaman Lukas NMB. Intro Beginilah situasi terkini di kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB di daerah Koya Tengah Kota Jayapura. Ratusan masa dari warga Pegunungan Tengah Papua ini dengan bersenjata alat perang tradisional seperti parang dan panah, dengan sukarela bersiaga penuh di depan kediaman pribadi Lukas NMB sejak pagi tadi. Mereka bahkan siap mati untuk menjaga pemimpin mereka dari tangkapan KPK. Terlihat masa dengan membawa alat perang tradisional melakukan tarian perang khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Sempat terjadi ketegangan di mana masa bertindak tegas dengan memeriksa setiap kendaraan yang melintas di depan dan yang akan masuk ke kediaman pribadi Lukas NMB. Pemeriksaan dilakukan dengan ketat dan dengan alat perang di tangan. Masa warga Pegunungan Tengah ini menyatakan siap mati bagi Gubernur Papua yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka bahkan tidak mengizinkan sang Gubernur keluar dari kediamannya karena dikhawatirkan akan ditangkap KPK. Sementara itu ratusan masa dilaporkan terus bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Papua. Masa menuju Taman Imbi Kota Jayapura untuk menyampaikan orasim menolak kriminalisasi terhadap pemimpin besar rakyat Papua. Sebagian masa aksi demonstrasi SEF Lukas NMB sempat tertahan di wilayah batas kota Wayena dan Sentani. Aparat menyekat pergerakan masa dan memeriksa alat tajam serta menertibkan kendaraan yang digunakan untuk membawa masa agar tidak overpenumpang. Hal ini untuk menjaga keselamatan para penumpang. 2.000 personil gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi demonstrasi masa pendukung Lukas NMB Gubernur Papua yang saat ini terjelat kasus dugaan korupsi. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorombual, Candre Andre, kontributor INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!